Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Finsensia Unitarande, NIM 1803-03-01-06, semester 6, kelas C, regular pagi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang buku yang saya review, yang kedua kalinya tentang korupsi sistematik oleh Camilla Vergara. Topik pertama kali ini adalah korupsi sebagai kerusakan politik. Dalam buku ini, menjelaskan kepada kita tentang premis bahwa demokrasi liberal seperti politik, rezim liktikal sepanjang sejarah, memiliki cacat dan ketidaksempurnaan produk dari kesalahan pemikiran manusia. Dari sekian banyak kekurangan dari bentuk rezim kita saat ini, mungkin yang paling bermasalah adalah ketidakmampuannya untuk memerangi korupsi secara efektif. Definisi utama korupsi ialah sebagai tindakan ilegal yang menyangkut pejabat publik atau lebih sempit dan secara signifikan menyimpang dari artinya yang terkait dengan korupsi di awal periode. Pendekatan korupsi politik yang mendorong fokus studi korupsi menuju struktur politik. Dennis Thompson adalah orang pertama yang mengidentifikasi jenis korupsi yang bersifat institusional biasanya dibangun dalam rutinitas dan praktek organisasi yang berkaitan dengan tindakan yang cenderung merusak proses normal institusi menggagalkan tujuan utama mereka. Korupsi bagi dia adalah kondisi di mana kepentingan pribadi mendistorsi tujuan publik dengan mempengaruhi pemerintah untuk mengabekan proses demokrasi. Berdasarkan perspektif ini, Lawrence Lessing berpendapat bahwa ancaman terbesar bagi demokrasi karena ia mendorong ketergantungan korupsi berdasarkan hubungan material subordinasi yang dibawa menambang kepercayaan warga pada lembaga-lembaga demokrasi. Menurut Lessing, korupsi harus dipahami sebagai pengaruh sistematik dan strategis yang legal atau bahkan saat ini etis yang merusak keefektifan lembaga dengan mengalihkan tujuannya dari tujuannya berpose atau melemahkan kemampuannya untuk mencapai tujuannya termasuk sejauh mana relevan dengan tujuannya melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut atau kepercayaan yang melekat pada institusi Topik yang kedua Interpretasi etlis publik Seperti yang dikatakan dalam topik sebelumnya Korupsi politik sistematik seharusnya terjadi dipahami sebagai fenomena yang tak terhindarkan Itulah ancaman konstan terhadap kebebasan endemik di semua bentuk pemerintahan Pengakuan dari proses tanpa henti ini kerusakan politik mendorong para pemikir politik kuno dan modern untuk belajar konstitusi yang ada dan terlibat dalam tugas yang mungkin mustahil untuk merancang rezim yang sempurna Tatanan politik yang kebal terhadap degradasi institusi dan prosedurnya dan dengan demikian abadi terputus dari infe, tabel nasib pembusukan dan perubahan rezim Kemudian Republik sebagai konstitusi campuran Dari metodologi yang sangat berbeda baik Cleus Taurus maupun Complicate School menafsirkan karya Michael Veli sebagai aktuasi untuk republik yang diperintah oleh elit Namun konsepsi Marshall Veli tentang konstitusi campuran berangkat dari untayan republikalisme yang dominan dan elit yang diprakasai oleh Cicareo yang dipilih kemudian oleh Montesquieu yang memberikan elemen aristokrat atau yang dipilih sedikit kendali pemerintah sementara hanya mencadangkan kekuasaan untuk banyak orang pilihan perwakilan berpikir tentang material konstitusional ada banyak kontroversi dalam teori kritis tentang arti dari materialisme dan sentralitasnya dalam tradiksi Markis saya tidak ingin berkontribusi disini untuk debat filosofis melainkan menggunakan materialisme sebagai metode pengkajian struktur ketatanegaraan dan legalitasnya sebagai lensa untuk menganalisis organisasi kekuasaan politik dan ekonomi hak dan hukum sebagaimana dibangun dalam satu konjuntur tertentu dikondisikan oleh relasi kekuasaan dan struktur pembenaran ideologis mereka sebuah interpretasi materialistis dari konstitusi harus berasal dari organisasi faktual dan pelaksanaan kekuasaan yang diizinkan dan dimungkitkan oleh lembaga aturan dan prosedur nasional keuptiadaan mengenal michael valley di pelabien kekuatan untuk menciptakan menghukum tradisi pemikiran republik republikan elit prosedural yang mengambil inspirasi dari pemerintahan campuran inggris tahun 1700an dan kristalisasi di pembentukan kerangka konstitusional pemilu anti majoriter di Amerika Serikat sangat kontraks dengan urian materialitis kampungan itu dikembangkan dari penilaian michael valley tentang republik romawi dari sudut pandang pengalaman demokrasi republik florentine tahun 1494 sampai 1512 sementara di bawah medici florence memiliki strateo gubernur atau pemerintahan sempit disutradarai oleh otimati atau bangsawan setelah mengambil alih kekuasaan giroloma sofan arola memeluk gubernur largo atau pemerintahan luas dengan mendirikan pada tahun 1494 itu Dewan Agung sebagai majelis legislatif dan ekstoral populer kontribusi baru struktur kelembagaan republik florentine yang memperoleh bentuknya yang pasti pada tahun 1499 adalah origini campuran baru yang bertahan hingga tahun 1512 mengenal Nicholas John Dorchek Nicholas de John Dorchek adalah salah satu pemikiran pemikir paling progresif dan kreatif pada abad ke-18 dia adalah seorang egaliter radikal yang dengan penuh semangat menganjurkan dikhususkan untuk penghapusan perbudakan hak kewarganegaraan bagi perempuan perlindungan perlindungan yang sama untuk homoseksual dan pekerja seks penidikan publik yang setara dan gratis dan aktif partisipasi politik massa sebagai seorang sebagai seorang filosof politik materialis kondert sangat mahir dalam melihat kesenjangan antara aturan formal dan prosedur dan pelaksanaan hak yang sebenarnya dan konsekuensinya dalam masyarakat hidup di saat aktivis revolusioner yang intens dimana perusahaan tua struktur porait dan tezim lama sudah dilubangi oleh ditutupi yang baru jadi pasar miring dan sekularisme runtuh kondert berusaha memainkan peran peran aktif dalam pembentukan institusi baru yang tercerahkan sekian dan terima kasih selamat menonton sampai ketemu lagi di lain video selamat menikmati